Si Bayu memakan terasi basi! Hahaha! Ceceeep! Aduh! Aduh! Ceceeep! Aduh! Hahaha! Aduh! Gimana ya ngomong sama Pak Kadesnya ya? Hmmmm... Aduh! Kenapa kelihatan sedih gitu? Iya, Kang. Nenita Aduh lagi bingung. Aduh dengar kabar dari Ceceeep. Katanya Pak Kades sama Bu Kadesnya lagi bertengkar hebat. Gara-gara Pak Kades bawa sapu tangan cewek. Dan ternyata sapu tangan itu punya Aduh. Waktu pas Aduh ngasih buat Pak Kades, waktu Pak Kades kena bola itu... Aduh pengen jelasin ke Bu Kades, tapi takut makin jadi masalah gitu. Serba salah, Kang. Kalau Ayu yang jelasin, tentunya akan menjadi salah paham buat istrinya Bu Kades. Biar masalah ini mas serahin aja sama Kang Sotoy. Tapi kalau misalkan Akang yang ngomong, Akang mau ngomong apa? Wah, kalau masalah itu mah tetap harus ada berbohongnya. Tapi karena berbohong untuk mendamaikan dua kelompok yang berseteru, atau mendamaikan rumah tangga yang sedang bertengkar, itu mah tidak apa-apa. Betul tidak? Ya udah tuh kalau kayak gitu, ayo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hoi, apa kamu diem di jalan gitu? Bukannya masuk ke rumah? Ah, kebetulan Pak Kades. Ini, Bu Kades sama Pak Kades sudah jangan bertengkar masalah sapu tangan yang ada di sakunya Pak Kades ya. Karena itu teh, sapu tangan istri saya. Yang saya bawa terus diambil sama Pak Kades. Saya emang berantem sama suami saya gara-gara sapu tangan cewek ini. Tapi kata suami saya ini sapu tangannya Cecep. Iya, emang ini mah saya juga dapetinnya dari si Cecep. Kan udah diomongin tadi, Mi. Iya, itu adalah sapu tangan dari Cecep. Karena kemarin Cecep itu kelilipan kecoa. Terus diambil sapu tangannya sama Pak Kades begitu. Masa iya bisa kelilipan sama kecoa? Maksudnya dipipisin kecoa, Bu Kades. Masa? Itu saya kan harus walking. Gak bisa. Kita harus selesaiin masalah ini dengan seksama. Ayo. Ada garam. Galak. 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 Mi. Mi. Mas, kasih solusi dong. Nih, si Pira pacar gua itu lagi seneng-seneng masak. Padahal masakannya gak enak. Sekarang mas saya masih bisa berbohong. Tapi kalau udah nikah, masa harus bohong terus? Eh, Mas Anton. Kalau kita berbohong demi berdamai dengan istri itu gak apa-apa. Maksudnya? Nah, maksud saya gini. Kalau saya jujur, masakan istri saya gak enak. Bisa perang dunia. Eh, kata Pak Ustad, kita itu harus mengikuti cara rasul. Menolak secara halus pemberian istri. Bilang aja enak, biar mereka tidak tersinggung. Menolak secara halus itu gimana? Cui Peh. Gimana kalau nanti malem, biar mimin aja yang masak. Nanti kita lihat ya, Cui Peh. Gimana reaksi suaminya Cui Peh dan tamu-tamu yang lain? Ya tuh, boleh-boleh setuju pisanku maha Cui Mimin. Aduh, ini Teh, emang mau ada apa sih? Gini lho, Pak. Cui Peh te curiga kalau suaminya Kang Otoy muji masakannya Cui Peh cuma buat nyenengin Cui Peh aja. Ya bener, makanya nanti malem Ipeh te mau ngetes Abi Otoy suami Ipe, ya. Aduh, ngetes gimana, Peh? Gini lho, Pak. Nanti malem kan Cui Peh mengundang kita makan-makan di rumahnya. Nah, nah nanti makanan yang dihidangkan itu adalah masakannya Mama dan masakannya Cui Peh. Cuk. Tau. Pokoknya yang lucu. Hancur, hancur, hancur. Eh, masakan Cui Mimin itu gak enak. Enak aja. Nah, biar Cui Mimin seneng, dia muji-muji, iya kan? Enak, mah. Sumpah, mah. Masakan Mama enak kok tuh. Lihat tuh. Enak tuh. Sumpah enak, mah. Tuh. Enak tuh. Enak tuh. Enak tuh. Enak tuh. Eh, gua atas. 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 Ini, iya bisa aja. Ada lagi nih cerita soal Bayu. Hmm. Jadi, waktu umur 6 tahun, Bayu itu suka masuk ke rok neneknya. Untuk terus. Makanya dia keribu. Wih. Tapi ada lagi cerita yang paling lucu, Pak Ibu. Nah, kenapa sih Bayu suka banget persepak bolaan? Nah, ibunya ngidam. Terus hamil. Nah, pergi ke pasar. Pulang dari pasar, ada anak-anak yang lagi main bola. Langsung tertimpa di perutnya. Lahir di Bayu. Hahahaha. Makanya Cep, nih ya. Ya. Kalau kita kan lahir, owa, owa. Ya. Kalau Bayu beda. Bola. Bola. Bola matamu mempesona. Ayang umur. Adakah bahaya terasa? Wih. Lagi pada cerita apa nih? Seru banget. Wahe, wahe. Cep. Kenapa coba Bayu bisa jam lo? Pasti trauma. Trauma kenapa, Kang? Karena dulunya dia deketin cewek sampai tiga minggu. Ternyata ceweknya KW. Alias laki tulang lunak. Gini. Wah. Mitnah itu, Mak. Wah. Hoax. Eh, Mak. Jangan situasi. Mereka kan cuma bercanda. Bercanda sih, bercanda. Tapi nggak bohong juga dong. Jadi, iya tuh maaf, Bayu. Maaf. Maaf, maaf. Saya kan jadi malu. Eh, Pul. Kalo kita mau makan kan nasi ya? Iya. Kalo Bayu? Kalo si Bayu mau makan terasi basi. Hahaha. Cep. Cep. Gua. Cep. Cep. Aduh. Hahaha. Cep. Mau ya cari masalah aja sama saya ya? Hii. Kamu teh. Jangan cari masalah sama saya. Gitu. Kamu berani. Aduh. Aduh. Ini ngapain berantem di tempat umum? Wah. Iya. Kalian ini kan perempuan. Gak pahai kayak begini. Aduh. Kata Rasulullah. Eh. Ayo lanjutnya. Sebut aja sok. Akang aja. Udah sebut aja. Akang kan ilmunya lebih banyak. Yee. Kamu teh. Ayo akang aja. Gak apa-apa kamu aja yang ngomong. Hei. Elele. Yang aku ratu. Jangan berebutan gitu kalo mau ngomong teh. Yuk om kita pulang. Yuk. Yuk. Har. Kenapa jadi damai. Enggak ngerti saya mah. Hei. 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 Kasi man. Eh. Eh. Kasian deh. Akang-akang ini di prank sama ois. Maksudnya. Maksudnya. Hei. Iya. Kan mereka itu tadi berantemnya cuman boongan doang. Buat konten. Astagfirullahaladzim. 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 Bela-belaim dosa dem konten akhir jaman. Ya begitulah anak-anak jaman now mengkhawatirkan. Ya semoga kita bisa dapat meraih pahala nih. Dengan mengingatkan mereka-mereka yang suka ngandelin kebohongan demi sebuah konten. Betul Kang. Cedo. Please jangan kayak mereka. Hmm. Udah terlanjur Kang. Maksudnya. Ini. Kan tadi yang videoin saya. Astagfirullahaladzim. Udah dateng langga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Kang. Bahaya nih. Ya Allah. Udah Kang. Kita mendingan bikin konten juga. Masa kamu jadi mau ikut-ikutan bikin konten? Yang konten yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Nah oke gak? Enggak. 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 Enggak.